selamat menikmati dalam sejarah hidup Sunan Kalijaga beliau meninggalkan seluatu peninggalan berupa pusaka yang ada hingga sekarang dari berbagai kisah yang kami dapat tentang sejarah hidup Sunan Kalijaga beliau mempunyai keris yang bernama keris Kiai Chiarubo keris ini dibuat oleh teman Sunan Kalijaga yang bernama Empu Sopa atas permintaan Sunan Kalijaga sendiri dari sejarah tentang keris yang kami baca katanya setiap keris ada benih biji besi yang spesial artinya benih itulah yang berisi hodam namun biji benih itu tidak bermungsi jika tidak dibuat kan bentuk seperti keris tersebut dari informasi yang kami dapat benih biji besi yang terkandung di dalam keris Kiai Chiarubo sangat langka dan berbeda pada saat Sunan Kalijaga membawa biji benih itu kepada Empu Chiarubo Empu Chiarubo terkejut karena biji besi yang dibawa Sunan Kalijaga hanya sebesar biji asam namun berat biji itu tidak sesuai dengan ukurannya landasan dari pembuatan keris Kiai Chiarubo menggunakan batu bobot kesaktian keris Kiai Chiarubo sangat luar biasa keris itu bisa mengalahkan keris setan kober yang dimiliki oleh tokoh terkenal bernama Arya Panangsang batu batu dua batu bobot batu yang satu ini adalah salah satu peninggalan kanjang Sunan Kalijaga yang masih ada hingga sekarang batu ini ditinggalkan beliau pada saat berdakwah di merapin alasan Sunan Kalijaga meninggalkan batu bobot ini mungkin berat batunya yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dibawa dengan jalan kaki untuk perjalanan jauh batu bobot inilah yang konon digunakan oleh Empu Chiarubo sebagai landasan dari pembuatan keris Kiai Chiarubo seperti yang sudah saya jelaskan di atas pembuatan keris ini diminta oleh kanjang Sunan sendiri 3. Rompi Otokusumo jimat yang satu ini adalah Rompi Otokusumo Rompi ini didapat oleh kanjang Sunan Kalijaga sesudah selesai menghatamkan Al-Quran pada hari penyelesaiannya itu adalah pas hari Jumat lagi pada suatu ketiga ketika Sunan Kalijaga sedang berkumpul dengan 8 Sunan lainnya Wali Songo di Masjid Agung Demak kanjang Sunan Kalijaga mendapat surat yang berisikan bahwa Sunan Kalijaga akan mendapatkan kambing lalu kulit kambing itu dibuat menjadi Rompi yang diberi nama Rompi Otokusumo ada juga yang mengatakan bahwa Rompi Otokusumo adalah peninggalan dari Nabi Muhammad Rasulullah yang dihadakan hadiahkan ke Sunan Kalijaga kami tidak dapat memastikan asal Sunan Kalijaga mendapatkan Rompi ini kami hanya mendapat info tersebut dan ingin membagikannya kepada Anda semua Rompi Otokusumo terkenal dengan kecanggihannya jika seorang memakai Rompi ini orang itu akan menjadi lebih benek berenergi lebih kuat dan juga menjadi kebal senjata namun sayang tidak semua orang kuat menggunakan Rompi tersebut hanya orang-orang terpilih yang bisa menggunakan Rompi Otokusumo salah satunya adalah kanjang Sunan Kalijaga 4. Api Alam Api Alam adalah salah satu peninggalan Sunan Kalijaga yang sangat terkenal peninggalan yang satu ini sangat unik karena api menyala terus-menerus orang lain juga ada yang menyebutnya api beri api abadi pasalnya api ini tidak pernah padam dan terus-menerus menyala dari sumber yang kami dapat konon api ini terbentuk ketika Sang Sunan Kalijaga menancapkan tongkatnya ke tanah untuk handak berdakwa tak lama kemudian lubang tempat Sunan Kalijaga menancapkan tongkatnya keluarga salam yang menjadi api bersekala 1,5 meter api ini juga konon pernah digunakan oleh empu supa dalam pembuatan keris-kerisnya namun sekarang api alam sengaja ditimbun dengan batu kapur agar tidak membahayakan orang sekitarnya 5, sumber Jolo Tundo sumber yang terkenal ini terletak di demak kurang lebih 200 meter dari makam Sunan Kalijaga banyak yang meyakini bahwa air yang terdapat di sumber ini sangat bertuah tidak sedikit orang yang datang ke sumber ini dengan berbondong-bondong ataupun bersama keluarganya banyak yang datang untuk budo mandi dan ada juga yang membawanya pulang dari berbagai cerita masyarakat setempat jika mengambil air dari sumber tersebut harus membaca bismillahirrohmanirrohim dan sesudahnya mendapat air tersebut harus mengucap amin ada juga yang mengatakan jika menggunakan air tersebut untuk mandi penyakit yang diderita orang tersebut akan hilang atau cepat sembuh 6, jimat baju galo jimat yang satu ini bernama baju galo bagi kalian yang menyukai benda-benda pusaka pasti tidak akan asing dengan nama jimat baju galo jimat ini berbentuk tidak seperti namanya bentuk dari jimat baju galo berupa kain yang mempunyai dua ujung ujung satu ikatan ke jempol kaki dan ujung satunya dipakai ke leher seperti memakai baju untuk itulah dinamai jimat baju galo efek dari memakai jimat baju galo adalah bisa mempergian dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu singkat seperti teleportasi mungkin jimat ini yang dipakai sunan kalijaga saat beliau menjadi berendalannya yaitu berendal loka jaya untuk merampas harta para saudagar untuk dibagikan ke masyarakat yang kekurangan 7, tasbih sunan kalijaga jimat yang satu ini adalah peninggalan kanjeng sunan kalijaga yang masih tersimpan rapi di museum jauh sebelum tasbih ini di museum bukan konon orang konon orang yang masih orang yang memakai tasbih tersebut akan lebih cepat terkabul doanya tasbih milik sunan kalijaga ini adalah tasbih yang paling sakti diantara para wali lainnya tempat sunan kalijaga mendapatkan tasbih ini adalah di laut merah pada saat sang kanjeng sunan berjikir pada jin dan alam sekitar menghandaki saat sang kanjeng sunan berjikir para jin dan alam sekitar menghandaki pemberian sebuah balok kayu yang konon berasal dari laut merah sunan golik kalijaga membuat kayu menjadi butiran kecil yang disebut tasbih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati